R.F. warga Lampung Timur dan I.W. seorang wanita warga Bekasi, Jawa Barat diringkus polisi karena menjadi pelaku dugaan tindak pidana perdagangan orang. Tercatat ada lima orang korban yang sudah diberangkatkan ke Hongkong, China sebagai pekerja migran ilegal dengan menggunakan pasport atau visa turis. Sementara terdapat dua orang korban yang juga akan diberangkatkan ke Jepang. Dalam meyakini korbannya, para pelaku mengimbingi gaji besar senilai 10 hingga 16 juta rupiah sebagai pekerja migran. Namun, untuk bisa diberangkatkan ke luar negeri, para korban harus menyetorkan uang senilai 50 juta rupiah. Yang dimana keduanya secara bersama-sama menyiapkan dan memproses pergurutan terhadap korban sebagai calon pekerja migran Indonesia, PMI, dengan dijanjikan penempatan kerja di negara Jepang dengan gaji 16 juta per bulan. Kemudian, kedua tersangka membuatkan paspor dan visa jenis kunjungan atau tunis dengan jangka waktu setiap 15 hari, serta terhadap masing-masing korban diminta uang dengan beban biaya sebesar 50 juta rupiah. Dari pengungkapan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti diantaranya dua dokumen pasport, telepon genggam, dan buku rekening bank. Atas perbuatannya, kedua pelaku harus mendekam di sel tahanan dan diancam pasal tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, sementara polisi masih melakukan pengembangan dari kasus ini.